Oke, untuk operatornya tolong di share screen ya dari kelompok satu ya, Mangga silakan. Dari kelompok yang urban PES dulu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya ya, karena kelas yang sebelumnya tadi baru selesai. Baru saja selesai. Jadi mohon dimaklumi. Nanti maksimal presentasi 7 menit ya. Nah, slide-nya tolong diperhatikan. Dan tidak terlalu banyak kan ya slide-nya ya. Dan silakan dimulai share screen-nya. Seperti biasa, nanti silakan juga ada pertanyaan dan harus ada pertanyaannya, karena keefektifannya akan saya katakan. Pertanyaan dituliskan di kolom chat. Oke, Mangga silakan presentasinya dimulai. Ibu maaf belum bisa share screen-nya. Oh iya, share screen-nya siapa? Saya, Bu. Gracia. Gracia, oke. Sudah, Gracia. Selamat menikmati. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Lutfi dan teman-teman semuanya. Saya dari grup satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada Fazin Rizki Rahmatullah dengan NPM 054. Yang kedua, saya sendiri, Fanny Sirifatunisa dengan NPM 055. Yang berikutnya, Ilman Fahmi dengan NPM 011. Kemudian, Indra Lesmana, Saipur Rahman dengan NPM 062. Dan berikutnya, Satrio Hidayatul Alam dengan NPM 130. Baik. Untuk pemateri pertama, Baik, untuk pemateri pertama, saya persilahkan Ilman Fahmi. Terima kasih, Tuk MC. Pemateri pertama adalah interview Earth Farm Drugstore. Saya dan kawan-kawan mewawancara wawancara tokoh tani yang berlokasi di Jalan Sumai Buntur, Pedas, Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang dengan narasumber yang bernama Bapak Yusuf. Yang kami tanyakan adalah pesticida apa yang sering digunakan petani? Nah, di sini pesticida yang sering digunakan oleh petani adalah pesticida merek Sida Metrin dan Abacel. Lalu yang kedua, mengapa petani menggunakan pesticida? Pesticida digunakan oleh petani untuk mencegah dan membasmi hama yang dapat meluikan petani. Lalu yang ketiga, apakah ada efek samping bagi kesehatan, bagi penjual pesticida dalam jangka panjang? Beliau tidak merasakan efek samping yang terlalu serius, paling hanya sensasi panas di kulit. Lalu alasan menggunakan pesticida. Petani menggunakan pesticida karena pesticida dapat digunakan secara praktis, mengaruhi hama lebih cepat daripada pesticida alami. Lalu harga pesticida dan apakah ada pengawasan dari pemerintah dalam penjualan pesticida. untuk harga bermacam-macam. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Antara harga Abacel 1 liter Rp200.000, Ketape 500 ml Rp105.000, Lof 1 liter harganya Rp195.000. Dari pemerintah tidak ada subsidi untuk penjual pesticida. Lalu bagaimana pesticida diterapkan? Ada banyak cara bagi petani untuk mengaplikasikan pesticida seperti penyemprotan, penyemayan, peniupan, pencelupan, penyiraman, di sekitar akar tanaman. Apakah ada pengawasan pemerintah dalam penjualan pesticida? Pengawasan dari pemerintah sangat minim, jadi harganya tinggi untuk penjualannya. Lima menit lagi ya. Mau diperhatikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih, Ilman Pahmi. Kemudian untuk materi yang kedua, saya persilahkan Indra Lusmana. Ada, Indra? Ada. Oke, terima kasih, Pani. Puntan Cia, boleh next page? Terus, Cik. Di bagian, nah ini. Oke, teman-teman, saya di sini bakalan membahas tentang pesticida yang kelompok kami temukan di Toko Obat Pertanian. Yang di mana kami menemukan 6 pesticida, yang di mana setelah kami identifikasi, jenis pesticida yang kami temukan, jenisnya adalah insecticida. Dan untuk lebih jelasnya, boleh ke next page, Cik. Oke. Nah, di bagian ini terdapat tabel identification pesticida atau identifikasi dari pesticida yang kami temukan. Salah satunya itu ada dari obat yang diproduseri oleh PT XL Magi Indo, yang di mana target of face-nya itu adalah, atau target dari hamannya itu adalah ulat grayak, atau spodoptera exicula, dan lain-lain itu ada penggerak batang kuning, dan bereng batang coklat. Selain ada target of face-nya juga, ada nama barang dari obat yang diproduseri oleh PT XL Magi Indo, yaitu Abacel 18 FC, yang di mana komposisi atau bahan aktifnya adalah Abamekin 18 gram per liter, yang di mana setelah kami identifikasi juga, terdapat pesticida safety information dalam kemasannya. Di antaranya itu adalah harus mencuci tangan setelah penggunaan, dan menggunakan pelindung wajah. Selain dari PT XL Magi Indo, kami juga menemukan dari produser-produser lain. Boleh, next. Si. Nah ini, salah satunya adalah dari PT Agro Tani Utama, yang di mana target of face-nya itu ada trips, past fears, ada trips, parepis, pinus, ada juga wereng batang coklat, dan penggerek umbi kentang, yang di mana nama barang dari obat yang diproduseri oleh PT Agro Tani Utama ini adalah Dimekin 18 FC, yang memiliki bahan aktifnya itu adalah Abamekin 18 gram per liter. Dan setelah kami identifikasi juga, terdapat pesticida safety information yang terdapat dalam kemasannya. Selanjutnya juga ada, boleh, next. Ada dari PT Aserindo, yang di mana nama barang dari obat yang diproduseri oleh PT Aserindo ini adalah Metro 18 FC, yang target of face-nya itu adalah kutu daun atau mijus persi cahe, dan trips, yang di mana memiliki bahan aktif Abamekin 18 gram per liter, dan terdapat juga pesticida safety information dalam kemasannya. segitu yang bisa saya sampaikan kembali lagi ke MC. Terima kasih. Dua menit lagi ya. Baik, terima kasih Indra. Lalu berikutnya pemateri yang terakhir, yakni Fajrin Rizky. Ada Fajrin? Ya, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada tentang Rodai Base Station. Dan berdasarkan survei yang memperlakukan ke beberapa restoran fast food, kami menemukan bahwa beberapa restoran fast food menggunakan Rodai Base Station. Alat ini digunakan untuk memutus rantai siklus hidup dari tikus sendiri, dan menempatkan umpan di tempat yang dilalui tikus, dan di tempat tikus itu bersembunyi. Next, Cip. Ini adalah beberapa pesticida yang kami temukan, yang ada dari PT Herlina Indah, yang memproduksi khusus untuk insektisida, khususnya nyamuk, bahan, nama mereka sendiri itu adalah Sovel, bahan aktifnya itu adalah Ditoluamid E13, yang dimana kami juga menemukan petunjuk penggunaannya itu, yaitu untuk hindari penggunaan pada mata dan mulut dan beberapa membran lainnya, hindari penggunaan pada kulit yang terluka, aplikasikan pada bagian tubuh secukupnya, dan hindari untuk penggunaan pada anak di bawah umur 6 tahun. Next. Ini adalah beberapa minimarket survei yang sudah kami lakukan, kami menemukan ada kacang tanah, kubis ungu, dan selada. Berdasarkan yang kami lakukan, mereka juga organik, semua bahan dari organik, memenuhi kesyaratan dari prima sertifikasi sendiri. Apa itu prima sertifikasi sendiri? Prima sertifikasi merupakan sertifikat yang diberikan untuk makanan dari pertanian. Prima sertifikasi dapat diberikan, jika sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan pada pertanian untuk menerapkan pertanian organik. Prima tersebut sendiri terbagi, menjadi 3 ada prima 1, prima 2, dan prima 3. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Tadrin. Sekian kelompok dari kami, kurang lebih harga mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, terima kasih atas kelompok 1. Lalu, Mangga, untuk kelompok lainnya yang... Kelompok satu berapa ya? Satunya ya. Yang kurban pes ya. Silahkan. Bisa di-download dulu nanti ya, biar waktunya lebih itu, safe. Pertanyaannya, silahkan ditulis. Karena keaktifan kalian akan saya nilai ya di sini ya. Apapun boleh ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Yang terhormat, Ibu Lutfi Atipa, SPMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah teknologi pengendalian hama. Kami dari kolom pok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi. Hasil persen. Tentang hasil dari kerjasama kolom pok kami. Pertama, kami akan mengenalkan kolom pok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Ferdian Salparuki, dengan NPM 007. Yang kedua, ada Pak Runisa Ahmadi, dengan NPM 053. Yang ketiga, ada Apipa Hubadila, dengan NPM 061. Dan yang terakhir, ada Dian Anggerini Putri, dengan NPM 117. Selanjutnya, untuk materi pertama, akan dibahas oleh Nisa. Kepada Nisa, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi, kita melakukan wawancara di Desa Bombuduri, Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Kita melakukan wawancara di kiosk pertanian, milik Bapak Uja dan Ibu Mual. Jadi, di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan. Pestisida yang biasanya sering digunakan oleh para petani di daerah tersebut, biasanya yaitu klormid dan abacel. Nah, untuk harga abacel sendiri, 1 liter dihargai dengan harga Rp200.000. Kemudian, abacel ini sifatnya pesticida kontak. Biasanya disemprotkan kepada tanaman. Ketika tanaman berusia 15 hari setelah tanam. Nah, biasanya para petani ketika mengaplikasikan pesticida ini, mereka menggunakan pakaian panjang, kemudian menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, untuk kasus para petani yang terpapar oleh residu pesticida ini, di daerah ini belum pernah ditemukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya, untuk interview tentang petani akan dibahas oleh Hafipa Ubadila. Kepada Hafipa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Perdi yang tolong persilahkan saya sebagai moderator. Jadi, untuk wawancara bersama petani itu, saya laksanakan di Soekabumi, tepatnya di daerah Geopak Cilto. Dan nama petaninya itu Ibu Mayasaro. Dan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, pesticida apa yang sering digunakan oleh ibu tersebut, ketika bertani. Ternyata mereka masih menggunakan pesticida kimia karena dari pihak pemerintah, belum ada pasokan untuk pesticida nabati. Dan mereka menggunakan untuk hama warang itu, mereknya Ares, untuk hama ulat, itu mereknya Starban, kemudian sering juga menggunakan kurakron atau decis untuk hama semut. Yang kedua, mengapa menggunakan pesticida ini? Alasannya itu karena pesticida tersebut efektif untuk mengatasi hama pada tanaman padi, palawija, dan yang lainnya. Ketika ditanyakan efek samping yang dirasakan, itu tidak ada. Kemudian, efek yang dirasakan setelah menggunakan pesticida tersebut, keunggulannya itu hama tidak menyerang lagi tanaman palawija dan padi. Kemudian, apakah pernah mengalami gagal panen ketika menggunakan pesticida tersebut? Ibunya mengatakan tidak, karena hanya saja pernah sekali ketika menggunakan pupuk TSP dan juga NPK Mutiara secara bersamaan di masa PGT tipadi, pucuk daun pada padi menjadi kemerahan. Tetapi, ketika masuk fase generatif, itu warnanya kembali lagi seperti semula. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada PIPA. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Dian Anggera ini. Kepada Dian, dipersilakan. Ya, selanjutnya di sini ada tabel identifikasi jenis pesticida. Di sini banyak jenis pesticida. Yang kebanyakan itu insecticida. Di sini ada 10 produk. Yang pertama itu ada Supremo, di sini jenisnya herbicida. Sasarannya itu dia ke gulma berdaun lebar dan sempit. Sama seperti gempur. Terus juga ada limpo. Itu dia jenisnya insecticida. Dia sasarannya ke hama wereng coklat dan penggerek batang. Ventura juga sama. Itu penggerek batang. Sama wereng coklat. Terus Ares. Di sini juga wereng, kutu daun, kutu kebul, trips. Terus habis itu ada starban. Itu juga sama. sasarannya ke wareng coklat. Terus habis itu ada curakron. Di sini sasarannya itu mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai, jeruk, kacang hijau, kapas, kentang, kubis, dan lain-lain. Lalu di sini ada... Tidak perlu disebutkan semua ya. Di sini ada nama produknya itu bantrek. Di sini sasarannya itu rayap tanah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Dian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada urban place control yang ditemukan di... Biasanya kita nyarinya di miner market kayak Alphamat sama di Yogyakya. Nah, pertama ada expert piramida. Tasarannya itu ada nyamuk aegypti atau penyebab memperdarah. Yang kedua ada kapur bagus atau kapur ajaib biasa sebutnya untuk kecoa sama smooth. Nah, yang ketiga ada rat trap blue, cap gajah atau... Dua menit lagi ya. Tidak perlu disebutkan semuanya. Next ya. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah kami cari di superpaket. Materi tabel selanjutnya akan dibacakan oleh Dian kembali. Kepada Dian, dipersilakan. Next ya. Selanjutnya di sini ada tabel produk sayuran yang kita temuin di supermarket. Di sini ada jagung, bawang daun, sawi, kangkung, dan pakcoy. Di sini semuanya organik. Lalu, yang punya label sertifikasi itu hanya jagung. Dia labelnya ICDF. Dia itu diproduksi di Karawang. Terus dia ada logo kementerian pertanian dan label tanam ICDT-nya. Nah, bawang daun, sawi, kangkung, pakcoy itu tidak ada label sertifikasi. Tetapi dia sayur organik, non-pestisida, dan non-GMO. Terima kasih. Sekian dari kelopok kami. Kurang lebih maaf apabila ada yang ditanyakan dari kelopok kami. Ditanyakan dalam chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok dari Pak Sisirana Bati. 7 menit dari sekarang. Silahkan. Ini lain kali bisa di-download dulu ya. Biar enggak lama-lama. Ini login-loadingnya nih. Oke. Selamat siang semuanya. yang terhormat, Bu Lutfi Afifah. Ya, enggak ada suaranya. mohon, apa, gangguan. Suaranya belum ada. Segera ya. Patunya jalan terus. Udah mau 2 menit ya jalan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Bu Lutfi Afifah. SPMSI. Hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, saya akan mengenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, ada Sastra Wijaya dengan NPM 138. Yang kedua, ada Nanda Maulida NPM 130. Dan saya sendiri, Fathia Hirunisa NPM 057. Dan yang keempat, Elsa Novianti NPM 050. Materi pertama, akan saya jelaskan. Next ya. Tidak perlu disebutkan semuanya, sebutkan dua saja. Ini adalah hasil eksplorasi tanaman yang dapat dijadikan pestisi dan abadi seperti pepaya, sirsak, sirih, dan beban notan. Pada hama yang walaupun efek pengaplikasiannya tergolong lama, namun aman bagi lingkungan dan organisme lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sastra Wijaya. Oke, baik. Next. Oke, baik. Selanjutnya, yaitu mengenai analisis kandungan dan aplikasi tanaman hasil eksplorasi berdasarkan hasil kajian. Ada 15 jenis tanaman yang sudah dianalisis. Next. Next. Nah, di mana dari tanaman, tanaman tersebut terdapat senyawa yang dapat mengendalikan berbagai jenis hama pada tanaman. Seperti serai yang terdapat kandungan citronella untuk hama kutukabul pada daun sirsak yang terdapat kandungan senyawa tanin, pitostreol, kalsium oxalate, klan alkaloid mesirin, dan nasibnya lainnya. Oke, next. Baik, ini oleh saya sendiri, Asana Vianti, akan menjelaskan tentang mini riset pesticida nabati dari biji mahoni. Next. Next. Berikut ini adalah kalsifikasinya. Biji mahoni merupakan dari genus di Suetania. Next. Pada mini riset pesticida alami yang kami lakukan, kami mengambil biji dari pohon mahoni sebagai pesticida alami dan indikatornya dalam pengaplikasiannya adalah tanaman cabai. Next. Ini dia, tanaman cabai yang terserang putuh daun yang membuat tanaman cabai menjadi keriput. Next. lagi. Nah, ini dia. Jenis putuh daun yang menyerang pohon cabai itu adalah putuh daun persik yang saat menyerang tanaman cabai mungkin akan menjadi keriput dan mengecil. Dalam melakukan praktikum, pembuatan pesticida alami biji mahoni menggunakan dusis 36 gram ekstra biji mahoni yang dicampurkan dengan 1,25 liter air dan sedikit sabun sebagai perekat dan mengaplifikasikannya menggunakan sprayer. Next. Next. Pembuatan sendiri pertama untuk mencari biji mahoninya kemudian dikupas dihaluskan kemudian biji mahoninya dihaluskan di ekstrak menggunakan air kemudian disairing dan dicampurkan dengan sedikit sabun sebagai perekat. Next. Kemudian setelah itu diaplikasikan ke tanaman tanaman indikator yang terserang kutu daun persik. Selanjutnya oleh Nanda silahkan. Baik, untuk hasil aplikasi pesticida danabati biji mahoninya kita menyemprotkan pestisi danabati dari biji mahoni kepada kutu daun yang menyerang tanaman cabai. Untuk hari kedua atau setelah tiga hari, kutu daun yang menyerang tanaman cabai sudah mulai membengkak dan juga ada yang sudah mati. Nah, untuk hari ketiga atau setelah enam hari, kutu daun sudah mengalami penurunan populasi dan juga daun tanaman cabai hampir bersih dari hama kutu daun. Next. Nah, mengapa kutu daun bisa mati karena disemprotkan pesticida danabati dari ekstray biji mahoni? Hal tersebut yaitu karena biji mahoni mengandung senyawa pertama yaitu senyawa plaponoid dan saponin. Salah satu senyawa plaponoid yang dapat berperan sebagai insektisida dan yang kedua yaitu ada senyawa rotenoid yaitu merupakan racun penghambat metabolisme dan juga sistem sarap yang bekerja secara perlahan. Terima kasih saya berikan kepada moderator. Baik, segitu yang bisa disampaikan dari kelompok dua. Bila ada pertanyaan silakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya bisa di slide ya di slide show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lufia Pipa SPMSD selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pengandalian nama. Next, Cia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Hermedia Putri, yang kedua yaitu ada saya sendiri Fionisulia Mugmena, yang ketiga Dhabi Prima Warna Sari, dan yang keempat ada Julia Dudvi Widya Sari. Next, Cia. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian dari pesticida nabati yaitu pesticida yang terbuat dari bahan tumbuhan yang residunya mudah terurai di alam sehingga mereka aman bagi lingkungan dan kehidupan. Menurut sumber lain, pesticida adalah yang terbuat dari bahan dari tumbuhan atau organik yang mengendalikan serangga hama pada tanaman. Next, Cia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hermedia Putri kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat tanaman yang berpotensi sebagai pesticida nabati di lingkungan sekitar. Yang pertama ada sirih bagian tanaman yang dijadikan bahan baku pesticida nabati itu daun kemudian hama sasarannya itu belalang ulat buu dan beberapa jenis kutu-kutuan. Berikutnya ada cabai merah bagian tanamannya itu yang dijadikan bahan baku itu ada buah dan biji. Kemudian hama sasarannya itu semut kutu-kutu daun ulat ulat lalat dan milibak kemudian ada pepaya bagian tanamannya itu yang dipakai daun buji dan buah yang belum dimasak hama sasarannya itu ulat gerayak kemudian jahe bagiannya itu daun kemudian hama sasarannya itu kutu daun belalang trips kutu kebul nematoda dan ulat buah sekian terima kasih saya kembalikan kepada moderaka terima kasih selanjutnya akan disampaikan oleh pipi malar setari kepadanya saya persilakan berikut adalah pembuatan cara pesticiden abati disini kita mengambil bahan yaitu sirih berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatannya pembuatan pesticiden abati menggunakan daun sirih yang disini yang diambil adalah daunnya pertama siapkan dulu alat dan bahannya terlebih dahulu seperti blender alat penyaring botol semprot gelas dan ember nah terus bahan-bahannya yang dibutuhkan disini adalah tumbuhan yang digunakan yaitu daun sirih itu sendiri dan 1 liter air selanjutnya akan dilanjutkan oleh julia rupi kepadanya saya persilakan terima kasih kepada Fionni jadi disini ada cara pembuatannya yang pertama daun sirih itu dipotong atau diremas menjadi bagian kecil kemudian ditumbuk atau bisa juga dihaluskan menggunakan blender kemudian setelah halus masukkan ke dalam wadah semacam ember lalu ditambahkan air 1 liter kemudian diaduk hingga merata terus setelah itu tutup menggunakan kain dan didiamkan selama satu hari satu malam sebelum digunakan setelah didiamkan sehari terlebih dahulu larutan daun sirih tersebut agar saat digunakan tidak menyumbat alat penyemprot terima kasih saya kembalikan kepada moderator yang terakhir yang terakhir ini ada dosis dari pemakaian pesticida pada daun sirih itu dosisnya 300 gram dari daun dan 1 liter air pada belimbing bulu konsentrasi daunnya yaitu 90% pada cabai merah 4 cup cabai merah atau 4 cup biji cabai merah 30 gram deterjen atau sabun pada papaya yaitu 10% konsentrasi daunnya pada jahe yaitu 50 gram dan 3 liter air pada lidah buaya 5 kilogram legudi 2 liter aloe pera juice 50-60 mililiter sabun dan 50 liter air pada pandan yaitu 50 gram mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan maaf atas atas segala kesalahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lanjut ke tema yang terakhir ya sudah 2 kelompok lagi silahkan pertanyaannya memang tidak ditulis ya nanti akan saya pilih ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang biologi kontrol dengan musuh alami dan juga hasil observasi kami mengenai ulat punggulung daun pisang sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu yang pertama ada Erika Margareta yang kedua saya sendiri para nerapi yang ketiga ada Pika Nabila dan yang terakhir ada Putri Irshad yang pertama yaitu kontrol biologi pengendalian hayati merupakan salah satu komponen dan strategi pengendalian hama terpadu menurut Harry Smith pada tahun 1919 pengendalian hayati adalah pengendalian populasi serangga hama dengan menggunakan musuh alami konsep pengendalian hayati kemudian diperluas menjadi studi dan penggunaan predator untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Vika Nabila predator predator itu adalah kelompok menghidupi yang paling penting berkiraan sebagai pengendalian kehidupan dari cirinya itu yang pertama predator dapat memaksa semua tata kembangan masanya dan mulai telur larpa, nipa, pulvalet, dan kimaget yang kedua predator itu membunuh dengan memakan atau mengisah masanya dengan cepat yang ketiga predator membutuhkan dan memakan banyak maksudnya sama hidup yang keempat predator sorry ya saya itu dulu untuk pendahuluan seperti ini kita semua sudah tahu jadi bahasa dan bahasanya saya ya yang percobaan kalian dan yang ditemukan apa ya silakan baik selanjutnya yaitu pengamatan musuh alami penggulung daun pisang erionota traks pengamatan dilaksanakan selama dua minggu pencarian dan pemeliharaan ulet dilakukan di berbagai daerah sesuai tempat tinggal masing-masing anggota kelompok pengambilan ulet dilakukan dengan mengambil ulet bersama daun yang digulungnya ulet yang diambil kemudian dibawa pulang untuk dipelihara pengamatan pemeliharaan dilakukan di wadah plastik bekas atau wadah toples bekas yang atasnya dilubangi pengamatan dilakukan setiap hari meliputi kapan imago parasitoid keluar berapa jumlah imago parasitoid yang keluar dan juga menghitung tingkat parasitis pada hasil pengamatan diketahui bahwa pada sampel satu jumlah indang yang diamati itu ada lima jumlah indang yang terparasitnya itu ada dua pada sampel dua jumlah indang yang diamati ada lima jumlah indang yang terparasit ada satu sedangkan pada sampel tiga jumlah indang yang diamati ada lima jumlah indang yang terparasitnya tidak ada next menghitung jumlah indang yang terparasitasi tingkat parasitasi tingkat parasitasi sampel satu jumlah indang yang terparasit 2 per jumlah indang yang diamati 5 dikali 100% sama dengan 0,4%. Tingkat parasitasi sampel 2 jumlah indang yang terparasi 1 per jumlah indang yang diamati 5 dikali 100% sama dengan 0,2%. Tingkat parasitasi sampel 3 jumlah indang yang terparasi 0 per indang yang diamati 5 dikali 100% sama dengan 0%. total tingkat parasitasi sampel jumlah indang yang terparasi per jumlah indang yang diamati 3 per 15 dikali 100% sama dengan 0,2% dari perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa tingkat parasitis terendah adalah 0% pada pengamatan sampel 3 sedangkan tingkat parasitis parasitoi tertinggi adalah 0,4% pada pengamatan sampel 1 terima kasih mungkin cukup sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pertanyaan yang terakhir ya eh pertanyaan yang terakhir presentasi yang terakhir terakhir baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu lutfi abifa SPMI bersama rakan-rakan kalian kami dari kelompok 5 kelas 3B akan mempresentasikan pengendalian serangkah hamas secara kontrol biologis dan pengamatan parasitoid pada ulat penggulung daun pisang next ya sebelumnya saya memperkenalkan angkota kelompok kami yang pertama ada Ria Pradana yang kedua ada Diva Putri Ajalia yang ketiga ada Kauiru Nisha yang keempat ada Gracia Leto dan yang kelima saya sendiri Lira Montella next langsung aja cuy ke slide pembahasan slide 7 ya untuk slide 7 akan dijelaskan oleh Ica kepadanya di persilangan Ica ada ke Ica baik saya akan menjelaskan entomopatogen yang telah kita eksplor yang saya dapatkan adalah entomopatogen bau bau feria rasyana yang telah menyerang hewan kepikmas bisa next musuh alam di bidang pertanian adalah entomopatogen yang komponen biotiknya mempengaruhi dinamika populasi serangga tetapi populasinya di lapangan rendah sehingga perkembangannya lebih lambat dibandingkan serangga lainnya kecendawan entomopatogen adalah organisme heterotop yang hidup sebagai parasit serangga next beberapa jamur yang telah kami eksplor adalah bau feria basiana yang efektif dalam mengendalikan serangga ordo lepidoptera next berikut ini beberapa ordo serangga yang berperan sebagai musuh alami terutama sebagai entomopatogen yang hidup dalam pengendalian biologis salah satunya adalah ordo raptidia familinya Stenernematidae saya kembalikan kemudara terima kasih dipak materi selanjutnya akan dijelaskan oleh area kepadanya dipersilakan tes baik disini saya akan menjelaskan melanjutkan materi tentang predator disini predator adalah organisme yang membunuh atau memangsa organisme lain untuk kebutuhan makanannya predator dianggap sebagai organisme hidup yang paling penting dalam mengendalikan hama contoh predator yang sering dijumpai di lapangan yaitu ada ordo matodia sejenis belalang sembah ordo neoroptera sejenis undur-undur dan ordo heimnoptera sejenis kepik ordo kaloptera kumbang ordo diptera itu lalat dan ordo heimnoptera itu sejenis tawan disini karakteristik predator yaitu predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya membunuh atau melumpuhkan mangsa sebelum memakan atau mengisap mangsa dengan cepat umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan tubuh mangsanya organ pemangsa berkembang dengan baik sehingga dapat bergerak dengan cepat atau terbang dan memodifikasi bagian tubuh yang memungkinkan ada predator yang bersifat generalis yaitu memangsa berbagai jenis spesies mangsa dan ada pula spesialis yang hanya memangsa satu jenis spesies mungkin dikembalikan kepada moderator baik, terima kasih selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica padanya silakan next disini disini ada pengendalian parasitoid yaitu parasitoid memegang peran yang sangat penting dalam pengendalian hayati hal ini karena parasitoid dapat mengendalikan tumbuhan pemakan serangga secara alatni secara umum parasitoid merupakan serangga kecil terdapat 86 famili dari 6 atau membawa serangga sebagai parasitoid yaitu timenoptera diptera kolioptera lepidoptera neuroptera dan stepistera next pengamatan penggulung daun pisang musuh alami erionata pengamatan dilakukan selama 2 minggu pencarian dan pemeliharaan ulat bulu dilakukan di berbagai daerah sesuai dengan tempat tinggal masing-masing pengambilan ulat dilakukan dengan cara mengambil ulat beserta daunnya yang dibulung ulat yang diambil kemudian dibawa pulang untuk diperlihara pengamatan pemeliharaan dilakukan dalam wadah kasa plastik atau wadah topes bekas dengan lubang di bagian atasnya pengamatan dilakukan setiap hari meliputi kapan imago parasitoid keluar berapa banyak imago parasitoid yang keluar dan juga menghitung tingkat parasit berdasar pengamatan diketahui bahwa larva satu jumlah host yang diamati yaitu delapan jumlah inang yang di parasit itu satu larva kedua yaitu jumlah inang yang diamati itu tujuh dan jumlah inang yang di parasit itu gak ada terus larva tiga itu jumlah inang yang diamati ada dua belas dan jumlah inang yang di parasit itu tidak ada larva 4 jumlah host yang diamati itu ada delapan dan jumlah inang yang di parasit itu tidak ada larva 5 jumlah inang yang diamati itu ada dua belas dan jumlah inang yang diparasit itu ada dua Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas semua presentasinya. Presentasi yang biasa sekali. Kalian bisa sharing bagaimana hasilnya ke teman-teman kalian. Oke, kita jawab satu persatu. Silahkan dijawab bagi kelompok yang mendapatkan pertanyaan. Pertanyaan mulai dari atas dan silahkan dicatat pertanyaan dan jawabannya. Dan segera langsung dijawab ketika pertanyaan sudah diutarakan. Pertanyaan untuk kelompok satu. Apakah ada kecenderungan petani untuk menggunakan jenis pesticida tertentu? Maka dijawab. Dan kenapa mereka bisa seperti itu cenderung untuk tertentu? Maka, silahkan. Izin menjawab, Bu. Pada dari hasil survei kami, petani cenderung menggunakan pesticida yang winder. Karena alasannya, karena kebiasaan dari petani yang mungkin terus turun-temurun diturunkan. Dan yang kedua, kandungan dan uji coba atau pengalaman yang bagus dari pengalaman petani tersebut. Jadi, terus Bu memakai pesticida tersebut. Oke. Apakah ada tambahan dari kelompok satu ataupun dari kelompok lain yang mau berpendapat, boleh? Mengapa petani itu cenderung untuk dia fanatik terhadap merek tertentu bahkan? Enggak ada yang berpendapat? Ya, bisa berpendapat, Bu. Silahkan, Fazrin. Menurut saya, kenapa petani biasanya digunakan pesticida tertentu? Itu biasanya karena emang udah kebiasaan dari daerah tersebut dan udah ada turun-temurun yang ada di situ. Dan meskipun kadang-kadang di petani itu kurang efektif, tapi karena emang udah turun-temurun, jadinya sering dipakai pesticida-pesticida itu tersebut. Kayak gitu, Bu. Oke. Terima kasih ya. Selain dari kebiasaan-kebiasaan tersebut ya, dia menggunakan pesticida tertentu dengan bahan aktif tertentu. Itu pasti akan bisa menimbulkan resiko adanya resistensi terhadap hama. Jadi lama-lama dia akan tahan terhadap pesticida tersebut. Padahal dalam konsep pengadilan hama terpadu, kita harus, kalaupun menggunakan pesticida sintetik itu memang harus, ada rotasi dari bahan aktif dari pesticida. Sehingga akan menghindari adanya mekanisme resistensi yang terjadi di alam. Dan kecenderungan untuk menggunakan merek tertentu itu tidak hanya dari kebiasaan petani saja, melainkan juga informasi-informasi yang mereka dapatkan dari kios, informasi yang mereka dapatkan dari sales, dan lain sebagainya. Terkadang kios pesticida itu dia bekerja sama, kios itu bekerja sama dengan produsen tertentu. Yang dimana misalnya produsen tertentu itu nanti memberikan bonus terhadap si kios tersebut jika penjualannya itu sudah mencapai target berapa. Dan hal tersebut bisa, apa namanya, si kiosnya itu nanti, apa namanya, dia memberikan, apa ya, dia mempengaruhi petani untuk, oke Pak, ini pakai ini saja, net, karena ini bagus. Padahal ini eme-nya adalah yang lain, sehingga eme-nya adalah hadiah. Jadi petani secara tidak sadar dia membeli dan mempergunakan itu karena ajakan dari kios tersebut. Padahal kita juga belum tentu. Apalagi misalnya dengan musim tanam selanjutnya, produsen itu lagi yang memberi benefit terhadap kios, direkomendasiin itu lagi, dan lain sebagainya. Jadi di lapangan itu banyak sekali yang mempengaruhi petani itu nanti menggunakan pesticida merek tertentu. Jadi tidak hanya keefektifan, tidak hanya misalnya dari histori dia, penggunaan pesticida, menainkan dari faktornya banyak. Lanjut, tahap pertanyaan untuk kelompok tiga, produk apa yang kalian dapatkan di supermarket yang mendapatkan sertifikasi, dan kira-kira bagaimana cara mendapatkan sertifikasi? Sudah kan dijawab. Nah, izin menjawab, Puk, ketika kita ke supermarket, kebetulan kita tidak menemukan produk yang ada sertifikasi prima 1, 2, maupun 3. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi prima ini, biasanya petani melakukan beberapa tahapan, yaitu menerapkan GAP atau Good Agriculture Practice, kemudian SOP dan Registrasi Kebun, kemudian para petani mengajukan permohonan sertifikasi. Kemudian ada persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, dan setelah itu baru ada keputusan sertifikasi. Ketika keputusan sertifikasi diterima atau disetujui, barulah sertifikasi diserahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang menambahkan sebelum saya tambahkan? Pendapat. Jadi, betul ya. Sebenarnya gini ya, rasanya. Kalau di tempat kalian semua ada Alphamart ya, Alphamidi. Alphamidi lah. Ada ya? Coba nanti kalian jalan-jalan ke Alphamidi. Itu salah satu produknya adalah, apa namanya, nanas, nanas sun pride. Tahu kan ya? Pernah beli? Nah, yang belum itu harganya murah loh ya. Harganya cuma sekitar satu buah sekitar 11 sampai 13 ribu. Ya tergantung besar-besarnya sih. Tapi rentang itu tidak mahal, kalian beli. Dan kalau menurut saya ya, ketika kita membandingkan dengan produk pasar, itu jauh lebih bagus, jauh lebih enak. Kemudian jauh lebih segar. Asamnya, manisnya itu juga. Ada yang pernah ngerasain nggak sih nanasan pride? Pernah nggak? Itu produk lokal loh ya. Jadi, beda ya dengan produk-produk yang di pasar gitu ya. Yang kadang pasang banget, manisan dan sebagainya. Dan itu salah satunya sudah memenuhi standar GAP. Dan dia adalah bebas GMO, Genetic Modified Organism. Jadi, nanti kalau ke Alphamidi, lihat ya. Kalau mau beli, silahkan. Tuh, sehat juga ya. Daripada beli snack-snack, ciki-ciki gitu. Mendingan beli buah dan sayur ya. Lanjut. Jadi, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi prima? Tadi pasti kita harus mendaftarkan ya. Salah satunya kita berdasarkan ke Dinas Penanggungan dan Horti. Misalnya kita di Kompres Jawa, dan di situ ada lab-nya. Biasanya lab-nya agroginya. Kalau lab agroginya ada di Lembang. Salah satunya yaitu dia untuk mendapatkan sertifikasi. Misalnya sertifikasi prima tiga ya. Kalau prima satu, dua, itu sudah level yang lebih tinggi lagi. Di HACCP. Itu ada cara mendaftarkannya. Itu bisa di wcertvalue.com. Nanti kalian bisa dilihat di situ. Kalau misalnya untuk mendapatkan hanya sertifikasi prima tiga, itu bisa laboratorium kimia agro. Salah satu pengujian yang harus dilakukan adalah pengujian MRL atau Maximum Residual Level. Maximum Residual Limit. Batas maksimal residu pesisida. Terhadap bahan pangan. Itu ada suratnya, ada hasilnya. Ternyata residunya seperti ini. Kalau residunya tinggi, otomatis tidak. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Mengapa saat memberikan pupuk TSP dan NPK secara bersamaan membuat pucuknya kemerahan? Tadi ada ya pembahasan tentang pupuk? Saya nggak nanti. Coba dijawab saja. Kalau misalkan kita kasih pupuk TSP dan NPK yang bersamaan, mungkin bisa saja tanaman itu bisa stres. Karena pengaplikasian pupuk yang berlebihan. Oke. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Dan kan ada aturannya ya, ada dosis dan lain sebagainya. Dan itu yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Lanjut pertanyaan untuk kelompok tiga. Bahan sedian itu beda-beda. Ada yang emulsivable concentrate, ada yang solvable concentrate, ada yang WP, wetable powder, dan lain sebagainya. Itu bedanya apa? Mau nggak dijawab? Ya, tolong dijawab segera. Ya, tolong dijawab. Kelompok tiga. Izin menjawab, pu. Ya, silakan. Untuk yang EC, biasanya bahan kandungan yang terdapat di ini, itu hanya larut di dalam minyak. Kemudian yang SC, biasanya itu larut pada air, mengaplikasiannya biasanya disemprotkan. Kemudian, satu lagi yang WP ya, Bu? Ya. Yang WP itu biasanya formulasinya berbentuk tepung. Biasanya diaplikasikan, disemprot, dicampur dengan air. Seperti itu, Bu. Oke. Tadi saya tanya, tadi EC disemprot, larut dengan minyak? Masa iya, kita aplikasi pakai minyak? Ada yang ingin menambahkan kelompok tiga? Yang lain? Yang ingin menambahkan, Bu. Silakan. Ya, jadi EC itu pesticida yang tercampur bahan minyak yang mudah larut dalam air. Mungkin itu, Bu, maksudnya. Oke. Terima kasih ya jawabannya. Jadi, seperti ini ya, saya jelaskan. Jadi, beda-beda ya formulasi itu ya. Ada banyak sekali, seperti yang sudah ada di slide waktu pendahuluan faktikum yang lalu. Jadi, EC, SC, WP itu beda. Sebentar, saya mau roto pilih. Tiba-tiba, saya mau roto pilih. Saya mau roto pilih. Saya mau roto pilihan. Saya mau roto. Tidak, saya mau roto pilihan. Terima kasih. Tidak perlu gue kalau masalah kredit dan lain sebagainya, saya tidak tertarik. Terima kasih. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Terima kasih. Sudah ya. Jadi gini, bedanya EC, SC, dan WP. Bedanya seperti ini. Jadi kalau emulsifiable concentrate itu sebenarnya adalah formulasinya adalah berbentuk cair atau pekatan yang dapat diemulsikan. Jadi dia larut dalam minyak. Kemudian apakah kita pelarutnya menggunakan minyak? Tentu tidak ya. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh perusahaan ya. Sehingga pesisida sebut ditambahkan bahan pengemulsi ya. Emulsifiable concentrate itu campur minyak tadi dan kemudian dia bisa larut dalam air juga. Biasanya dia keruh nanti ya. Warnanya itu apa sih namanya keruh? Biasanya putih keruh gitu ya. Kalau SC itu formulasinya berbentuk cair dan jika dicampur air maka membentuk suspensi. Suspensi itu kayak endapan gitu. Jadi ada aplikasinya itu biasanya ada tulisan silahkan dikocok-kocok dulu dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah biar enggak mengendap seperti itu. WP itu wettable powder. Dia formulasinya berbentuk tepung. Jika ditambah air, kemudian ditambahkan air dan bisa diaplikasikan dengan cara disemprot. Seperti itu ya. Jadi beda-beda-beda bahan sediaan. EC, WP, SL, dan lain sebagainya itu beda-beda ya. Ada yang bening, ada yang keruh. Oke ya, bahkan ada yang bentuknya tablet ya. Itu juga beda lagi caranya. Oke lanjut. Mengapa rata-rata label sertifikasi produk bukan PIMA 123? Seperti pada itu nomor 4001. Ada ya 4001? Silahkan di jawab saja. Ijen jawab, Bu. Silahkan. Untuk yang angka 4001 itu mungkin itu namanya price lookup code gitu. Jadi artinya di buah atau sayuran itu diproduksi menggunakan bantuan penggunaan pesticida dan juga pupuk gitu. Tidak organik. Cuma ya tidak benar-benar organik tapi ditambah dengan penggunaan pesticida dan pupuk kimia mungkin itu, Bu. Tapi konsentrasinya dalam jumlah yang rendah. Oke. Jadi gini ya, yang namanya sertifikasi itu banyak ya. Tidak hanya sertifikasi PIMA 123. Ada HACCP dan kemudian ada EUREP, ada GAP dan sebagainya ya. Jadi banyak dan biasanya kalau PIMA 123 itu untuk produk-produk yang ini ya, produk koholitik kultura, khusus adalah sayuran dan buah-buahan. Namun untuk sertifikasi produk-produk lain kan banyak ya. Ada serealia, kemudian ada perkebunan dan sebagainya itu beda lagi ya. Jadi tergantung misalnya kita mau apply sertifikasi mana, yang mana sertifikasi tersebut diakui oleh suatu negara, ataupun bahkan dunia. Salah satunya adalah HACCP itu adalah diakui dunia, dan masing-masing negara itu ada perwakilannya. Pertanyaan dari sastra tadi kan dijelaskan bahwa petani sering menggunakan insecticide, sida, metil. Apakah ada efek samping petani saat menokon aplikasi di lapangan? Silahkan, efek samping. Oke, Ibu saya izin menjawab. Enggak. Alhamdulillahnya petani yang kami kunjungi atau interview itu tidak mengalami efek samping dari sida metrin ini. Tapi nggak tahu tuh kalau si petani itu melakukan tes ke lab. Nggak tahu bakalan ada efek samping, tapi beliau mengatakan tidak ada efek samping ke beliunya. Tapi dalam kenyataannya, sida metrin ini bisa memberikan efek samping ke petani. Apalagi kalau tidak menggunakan APD, misalkan reproduksi dan sistem pernafasan. Dan untuk kelas bahayanya, sida metrin ini termasuk kelas bahaya yang kedua yang artinya itu berbahaya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Walaupun kadang petani itu bilang nggak ada efek samping, mungkin sebenarnya ada ya. Dan tidak disadari oleh petani tersebut. Dan itu efeknya adalah jangkatan. Seperti itu ya, nanti terompok ke petani tersebut tiga. Apa yang pembedakan produk sayur organik dan organik? Ya masih. Bapak, masalah yang anorganik, Bu. Sekali lagi. Produk sayur organik dan anorganik. Enggak. Jawab, Bu. Ya, silakan. Jadi perbedaan sayur organik sama anorganik biasanya ditandai dengan laba-laba tertentu. Misalnya 4 digit atau 5 digit. Nah, biasanya kalau sayur organik itu biasanya rasanya bagus, tapi fisiknya itu kurang gitu. Kurang terlihat mulus atau bagaimana gitu. Dibandingkan sayur yang anorganik. Baru dari segi rasa dan dari segi rasanya ya, umumnya lebih enak sama manis. Karena emang organik itu pakai bahan-bahan alami, Bu. Tunggu secara alami. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, kandungan giginya itu lebih baik daripada yang anorganik, Bu. Kalau dari harga gimana? Lebih dari harga, menurut saya ya, Bu. Saya kurang ngecek juga ya. Kemungkinan yang organik itu lebih mahal, Bu, daripada anorganik, Bu. Organik lebih mahal daripada anorganik, ya. Oke, terima kasih jawabannya. Barang pasti ya, yang namanya organik itu lebih mahal daripada yang tidak organik. Karena bahan organik itu, treatment-nya tertentu ya, dengan misalnya yang konvensional. Dan kalau untuk produk di supermarket itu, yang organik dan unorganik juga banyak gitu ya. Mereka menandai dari kandungan mungkin lebih sehat yang organik ya, daripada yang anorganik. Karena pasti ada residu ya di situ ya, kalau anorganik. Lanjut, apakah pesticida tersebut bisa dimix atau dicampur dengan pesticida lain? Dan kalaupun alasan kenapa dicampur ya. Silahkan. Ya, izin menjelaskan, Bu. Pencampuran pesticida itu mungkin bisa aja, Bu. Kalau misalkan beda ininya, Bu, jenisnya. Maksudnya itu ada kan ada pesticida yang kontak, ada yang sistemik. Kalau misalkan dicampur dengan jenis pesticida yang sama, misalkan antara insektisida kontak dengan insektisida kontak itu tidak boleh gitu. Karena berbeda nantinya akan menyebabkan seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Kalau misalkan mencampur antara insektisida dengan fungisida itu mungkin boleh-boleh aja gitu, Bu. Karena kandungan yang terkandung juga beda. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan sebelum saya tambahkan? Tidak ada. Oke, jadi begini ya. Alasan mencampur atau boleh tidaknya itu direkomendasikan untuk tidak mencampur. Karena apa? Walaupun yang satunya kontak, walaupun yang satunya sistemik dicampur itu belum tentu kompat tinggal. Oke. Oke, jadi belum tentu kompatibel ya. Jadi direkomendasikan untuk tidak mencampur. Bahkan dengan insektisida, dengan fungisida itu tidak didekomendasikan untuk mencampur ya. Karena mungkin dengan mencampur itu infektivitasnya terhadap HAMA itu akan berkurang. Atau infektivitasnya terhadap PT. Jadi ya di ini saja kalau memang mengurangi organisasi sida ya, memang harus ada rotasi. Selain itu juga waktunya juga harus diperhatikan ya. Waktunya juga bisa misalnya di lain hari gitu, tidak langsung di waktu yang sama. Bagaimana cara kerja PESNAP terhadap HAMA? Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Cara kerja, mode of action-nya bagaimana? Kan kalian sudah belajar ya mode of action dari misalnya intung patogen itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Kalau ini adalah mode of action dari si PESNAP terhadap HAMA, bagaimana? Biar dia bisa mematikan HAMA. Lanjut, ayo. Jawab sebisanya. Jawab sebisanya, silahkan. Yang mau jawab siapa ya? Halo. Untuk kelompok 4, kelompok 4 mana ya? Tolong dijawab saja sebisanya. Yuk, saya ingin kalian berpendapat. Waktu kita terbatas ya mau Jumatan ya. Oke. Ayo, enggak saya anggap ikut presentasi loh, kalau enggak dijawab. Ayo, jawab sebisanya nih kelompok 4. Gangguan sinyal semua. Halo. Kelompok 4. Maaf, Bu. Tapi kita materinya tentang patogen, Bu. Yang PESNAP siapa tadi? Kelompok berapa? Di sini jawab, itu kelompok 2 dan 6. Berarti salah ya? Aduh, ngomong dong kalau salah ya. Silahkan dijawab, yang PESNAP. Tolong dijawab, itu salah, Bu. Pertanyaan untuk kelompok apa itu ya? Oh ya, kelompok 2 dan 6, itu salah tulisannya. Silahkan kelompok 6, dijawab. Jawab sebisanya. Jawab sebisanya. Kalau kelompok 2, silahkan jawab sebisanya. Gimana sih PESNAP itu bisa menjadi hama mati? Gimana caranya? Mempengaruhi apa? Aduh, kok payah banget sih. Kelompok yang lainnya, silahkan dijawab. Izin menjawab, Bu. Silahkan, Pak Elsa. Di kelompok 2, mungkin bagaimana saya kerja PESNAP, mungkin salah satunya itu mengganggu pencernaan, Bu. Menyerang pencernaan. Seperti punya saya sendiri, yang dari ekstrak biji mahoni, itu menyerang pencernaan, Bu. Jadi, kayak PESNAP itu, jadi hama-nya itu akan membengkak, terus sama lama itu bakalan mati, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya, ya. Jadi, tolong berpendapat, ya. Betul. Jadi, salah satunya adalah mengganggu sistem pencernaan, ya. Jadi, dia harus dimakan oleh hama. Kan dia menyemprot, menyemprot kan kena tanaman. Tanaman kan dimakan oleh hama. Nah, itu. Nanti dia bereaksi di dalam tubuhnya. Ada lagi, yang PESNAP itu, sistemnya ada racun kontak juga ada. Jadi, ketika dia kontak dengan hama, jadi, ketika dia kontak terhadap hama itu langsung beraksi juga ada. Walaupun, segala sesuatu yang menggunakan beyorasional, PESNAP itu butuh waktu. Tidak bisa langsung ketika itu mati. Lanjut, jadi perlu aplikasi berulang juga, ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Menghilangkan residu pada buah dan sayur, otomatis bisa dicuci, ya. Kemudian, tanaman. Berapa lamakah PESNAP dapat bertahan setelah proses pembuatan, ya? Silahkan, E, jawab. Izin jawab, Bu. Pertanyaan dari Fani. Pesisi dana bati yang kami buat itu dari daun sirih sendiri, itu bisa dapat bertahan selama dua minggu jika disimpan pada suhu kamar dan cukup efektif untuk mengendalikan serangan hama dengan tingkat kerusakan berkisar 4,44 sampai 7,45 persen dengan tingkat kerusakan atau termasuk serangan yang ringan. Saya gagal fokus yang di belakang kamu, itu siapa, ibu kamu? Ya, maaf, Bu. Ada Mbah saya, maaf, Bu. Jadi, berapa lama pesisi dana bati itu kalau kita bikin sendiri, itu otomatis memang tidak tahan lama, ya? Jadi ada masa waktunya, apalagi, apalagi, dati, baunya juga paling lebih semerdak, ya? Kan, campuran antara air, daun-daunan misalnya, dan juga perekatnya, sabun, ya? Namun untuk pesisi dana bati yang diproduksi oleh produsen yang pabrik itu pasti lebih paham-paham karena sudah ada campuran usun batunya, bantuan-bantuan dan sebagainya. Kalau kita buat sendiri, itu rasanya tidak bertahan lama. Lanjut, pertanyaan untuk Lompok 6. Apakah pestisida nabati ekstrak daun sirih menggunakan perekat? Apa bedanya pestisida nabati ekstrak daun sirih dengan perekat atau tanpa perekat? Yuk, pertanyaan bagus. Izin, ibu. Ya, silakan jawab. Jadi, pestisida nabati yang kita buat tidak menggunakan perekat. Namun, jika ingin menggunakan perekat pada pestisida alami, bisa dengan menambahkan telur dan juga minyak goreng yang dicampurkan. Kemudian, pestisida nabati dengan menggunakan perekat ini memiliki kelebihan dibandingkan yang tidak menggunakan perekat. Ya, itu meningkatkan kemampuan pestisida ketika hari panas. Karena pada kondisi panas, penguapan larutan pestisida cepat terjadi. Kemudian, meningkatkan emulsi atau kelarutan dan percampuran pada larutan pestisida yang akan kita aplikasikan pada tanaman. Oke, terima kasih. Pasti ada berbeda ya dengan perekat atau tanpa perekat. Jadi, untuk pesisida nabati itu salah satu yang direkomendasikan adalah menggunakan perekat. Perekatnya bisa sabun, bisa minyak ya. Namun, dalam cuma sedikit tentunya ya. Kalau untuk telur, saya belum dengar. Nanti campur telur dari martabak. Oke, terus jadi betul yang kita katakan waktu menutup tadi. Jadi, bisa menambah keefektifan dari aplikasi pestisida nabati. Kalau kita tambahkan misalnya pengemulsi nyak itu, dia akan bertahan lebih lama di lapangan. Jadi, akan meningkatkan efektifitas, mortalitas atau kematian dari hama. Sasaran, gitu ya. Ditambahkan sabun juga bisa lebih mudah untuk menempel pada hama sasaran. Dibandingkan dengan hanya air saja dan campuran dengan ostrak daun. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut, pertanyaan dari Indra. Tadi pada tabel terdapat penggunaan cabai sebagai pestisida apakah... Apakah itu merubah dari buahnya, baik itu kandungan dan rasanya. Maksudnya apa ya? Kalau kita pakai pestisida dari cabai, apakah itu nanti merubah pada itunya enggak? Merubah rasa pada tanamannya enggak? Gitu kali ya. Merubah produk. Silahkan. Penggunaan cabai merah untuk pestisida itu tidak mempengaruhi buah baik rasa maupun kandungannya. Nah, dari rasa pedasnya cabai itu tuh justru mematikan hama sampai mati kering. Jangan membran sel merusak. Jangan membran sel rusak dan kehabisan seiran. Itu karena mengandung jad, cap saisin, juga mengandung bahan golongan penilpropanoid. Itu juga merusak sistem metabolisme dan koordinasi serangga. Oke, terima kasih jawabannya Fioni. Jadi, lebih tidak merubah rasa dari produk kita ya. Karena itu yang namanya PESNAP kan ada cara-caranya ya. Cara-caranya itu apa namanya, misalnya direndam secara semalam dan sebagainya ya. Jadi, sudah proses. Jadi, itu akan mereduksi dari efek terhadap tanamannya. Dan, seperti itu ya. Lanjut, apakah PESNAP melebihi dosis akan membuat hama cepat mati atau membuat dampak buruk lainnya? Silahkan berpendapat. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Jadi, pengaruh pembuatan pesticida nabati apabila lebih dari dosis itu Akan menyebabkan cara kerja pesticida nabati itu kurang efektif dan tidak optimal. Terus, takaran yang terlalu tinggi itu menyebabkan tekanan seleksi semakin besar dan proses berkembangnya resisten menjadi lebih cepat. Terima kasih. Yang pastinya, misalnya kita melebihi anjuran yang dipakai mungkin salah satunya hama bisa cepat mati. Dan perlu diperhatikan juga bahwa ini kan dari bahan alami ya. Jadi, bahan alami dia juga mudah terdegradasi. Jadi, apalagi yang namanya sesuatu yang alami itu dia perlu yang beraplikasi berulang. Seperti itu ya. Jadi, butuh proses sebenarnya ya untuk mematikan suatu hama ya. Sehingga nanti suatu saat itu populasi antara hama, musuh alami, dan musuh alami, dan musuh alami itu kan seimbang. Jadi, walaupun ada hama, nami tidak merusak-merusak banget gitu. Karena kan sudah ada musuh alami dan lain-lain yang bekerja secara otomatis. Selanjutnya, pada ulat pisang mungkin terdapat ulat yang terlihat bening tanpa tepung. Apakah tanpa tepung terlihat diketahui? Tidak terindikasi terparasitait? Silahkan dijawab. Jadi, menjawab. Jadi, ketika ulat itu berubah warna menjadi kepundingan, dan di fase ini ulat itu sudah terdesak ketika berwarna dijauh. Nah, serba putihnya yang menutupi tubuhnya makin berkurang, dan warnanya semakin mengkilat karena lapisan berlin yang semakin menguat. Jadi, ulat dan pisang yang sebeputnya sedikit atau tidak ada, biasanya ulat itu berada di fase yang berbeda. Jadi, bukan karena parasit, namun karena kaliran pasit. Oke. Jadi, lebih kepada ini ya. Apalagi nanti menjelang berpupa, itu kandungan tepungnya pasti sudah hilang sama sekali ya. Seperti itu. Jadi, belum tentu dia terparasit. Kalau yang terparasit, biasanya warnanya apa ya? Dokumentasinya ada di laporan kan ya? Yang terparasit warnanya apa? Dan keluar spesies apa? Kira-kira. Itu pertanyaan untuk kelompok lima. Silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Kira-kira beda yang terparasit sama tidak terparasit. Tauit apa? Kan tadi sudah ada hasilnya, kan ada yang terparasit. Dan keluar apanya. Dan cuma busuk saja. Dan sekiranya spesiesnya apa? Silahkan dijawab. Kalau dilihat dari pengamatan kelompok kami, ciri-ciri perbedaan itu pada ulet yang terkena parasit itu akan keluar larva. Kemudian akan menghitam. Dan tubuhnya itu akan terbelah. Sedangkan ulet yang tidak terkena parasit tidak ada dampak apa-apa. Oke. Apa organisme apa yang keluar dari tubuh dari si Erinota? Apa? Kira-kira. Apa kalian tahu? Silahkan dijawab. Apakah didekumentasikan? Ayo tolong dijawab ini. Kita harus segera berakhir nih dalam waktu lima menit ke depan. Yuk. Silahkan dijawab. Halo, silahkan dijawab. Yang lain boleh berpendapat. Silahkan. Organisme apa yang keluar. Oke. Yang mana yang akan menjawab? Organisme apa yang keluar ya Allah? Kalian kan sudah praktikum ya. Coba sejenis apa. Tolong di hitam, disebutin. Ayo. Apa? Yang keluar nematodaka, cacingka, parasitoidka, apakah itu loh. Coba. Apa larva? Ayo tolong dong ngomong. Yang keluar itu, Bu. Sejenis larva, Bu. Larva. Kecil? Iya, Bu. Kecil. Warnanya apa? Waktu kemarin sih, lihat. Larfanya warnanya putih-putih gitu, Bu. Bening. Putih-bening ya. Oke. Jadi, kalau untuk mengidentifikasi larva itu memang susah ya. Namun, diperkirakan itu adalah parasitoid ya. Parasitoid larva. Dia kan keluar daripada fase larva kan ya. Mungkin dia keluar dari tubuh inang, dia akan berpupa. Berpupa dan kemudian menjadi dewasa. Dan parasitoidnya biasanya familinya adalah Brachonides. Lanjut, pertanyaan. Tanya untuk itu aja deh. Kalau yang terakhir itu tentang parianotai. Ya, udah ya. Apakah ulat dan pisang yang sudah menjadi pupa bisa terkena parasitoid? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, jawab. Ayo. Ya, Bu. Ijin menjawab. Silakan, Lira. Parasitoid ini kan umumnya menyerang pada stadia telur, larva, dan pupa. Nah, pertanyaannya apakah ulat daun pisang yang sudah jadi pupa masih bisa terkena parasitoid? Jawabannya bisa. Parasitoid pupa yang pernah dilaporkan berasal dari famili Talkidide sama Ignumonide. Terima kasih. Oke, jadi bisa. Kan ada parasitoid telur, parasitoid larva, parasitoid pupa, bahkan ada parasitoid imago. Namun untuk parasitoid imago itu biasanya terbatas untuk misalnya Ordo diptera itu Sarkopagidae ada. Sedikit kalau untuk parasitoid imago. Intinya apakah kalau sudah jadi pupa bisa terparasit? Bisa. Terima kasih atas presentasinya dan diskusinya. Nanti insya Allah akan saya upload ini di Youtube. Jadi kalian bisa tahu nih, dari diskusi-diskusi kita itu sebenarnya ini ya, diskusinya sangat dinamis sekali. Jadi kalian yang saya pancing untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh kalian rata-rata betul ya. Jadi kalian berpendapat dengan argumennya yang betul gitu-betulnya ya. Terima kasih sekali atas kerja kerasnya dan kerja supernya. Walaupun kalian di rumah, kalian masih tetap belajar. Itu apa itu? Lira itu apa ya? Strawberry itu apaan? Enggak, Bu. Oh iya. Oke, lanjut ya. Kita nanti ketemu lagi. Untuk dalam waktu dekat kita akan ketemu secara online. Tanggal 4 kita akan ada kuliah dari dosen tamu ya. Dari Kementerian Pertanian, dari Balai Karantina Pertanian. Seperti yang sudah saya utarakan ya. Jadi ada yang akan ada kuliah tamu. Dan juga sudah ada tugasnya dari Pasatrio ya. Mengenai resumen karantina. Sudah ada materi tentang perkarantinaan? Sudah? Sudah atau belum? Hei. Sudah diberikan tugas belum sama Pasatrio? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke ya. Jadi itu silahkan dikerjakan. Dan kalian bisa punya gambaran sebelum nanti narasumber kita berbicara. Dan kita ketemu secara offline tanggal 11 Desember. Kita akan tetap muka secara langsung ya. Saya pengen lihat Lira, saya pengen lihat Putri, saya pengen lihat Farhan, dan sebagainya ya. Kalau bisa ya. Karena saya tidak memaksa untuk semua bisa hadir tidak ya. Tentunya yang pasti kalian seharusnya sudah vaksin, sedang sakit. Nah jangan sampai kalian batuk pilek nanti pergi ke kampus nanti saya suruh pulang nanti ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini akan ada e-presence yang harus kalian isi. Silahkan diisi. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.